Assalamualaikum, Halo Youtube, ini dia Samsung Galaxy Note 9 alias Samsung Galaxy Note 9. Setelah sukses dengan kehadiran Samsung S9 dan S9 Plus, dengan desain, prosesor, dan kamera yang luar biasa, wow, keren sekali. Oke, ditambah sebelumnya Samsung Note 8 atau Note 8 yang memberi perhatian lebih di akhir tahun 2017, yang dirasa mungkin oleh Samsung sudah cukup waktunya untuk upgrade. Pada semester pertama 2018 ini, Samsung kembali akan mendatangkan varian terbarunya, yaitu Note 9. Bagi pengguna jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, di Youtube, dan ranah dunia maya, bocoran informasi tentang Samsung Galaxy Note 9 atau Note 9 ini sudah menjadi spoiler. Spoiler, iklan dengan menitik beratkan pada S-Pen yang berwarna kuning, di mana S-Pen ini akan lebih powerful dan lebih asik digunakan dibanding Note-Note sebelumnya. Ada pun untuk bocoran spesifikasinya, layar Samsung Note 9 ini mengusung Super AMOLED khas andalan dari Samsung dengan bentang 6.3 inch, rasio 18,5 banding 9, resolusinya 2960 x 1440 pixel. Prosesor yang dimenamkan menggunakan prosesor khas buatan Samsung, yaitu Exynos 9810 yang baru dan versi luar setara dengan Snapdragon 845, berjalan di Android Oreo 8.0 dan Samsung Experience 9. Samsung Galaxy Note 9 ini akan mengusung beberapa varian RAM 6GB dengan RAM 8GB, dengan ROM yang dimana Samsung akan klaim 64GB, 128GB, dan 256GB. Yang 64GB kemungkinan akan diturunkan Indonesia apa enggak ya? Nanti kita lihat saja. Dan semuanya bisa di ekspansi dengan microSD sampai 1TB. Wow bukan untuk masalah memorinya? Yang jadi sektor upgrade kali ini, Samsung menanamkan baterai yang cukup gede dari Samsung Note 8 atau Note 8 yang dikabarkan akan menggunakan varian baterai 3300 sampai dengan 4000 mAh. Ya doakan saja semoga tidak seperti Samsung Galaxy Note 7 yang tau sendiri lah, jadi meletus gitu. Dan Samsung Galaxy Note 9 ini akan dibekali kamera belakang ganda dengan Optical Image Stabilizer atau OIS sebesar 12MP masing-masing. Dan kamera depan menggunakan kamera beresolusi 8MP dengan OIS, semua menggunakan EI atau Artificial Intelligence yang dijamin Augmented Reality yang sudah semakin beken di HP-HP kekinian, akan lebih menarik di Samsung Galaxy Note 9 ini. Fitur lainnya seperti Bixby Vision khas Samsung tak tertinggal, sertifikat IP68, tahan air, dan debu yang ciri khas Samsung di mana handphone ini akan aman dan asik diajak hujan-hujanan, Renang di kedalaman 2 meter atau lebih selama 15 menit. Bukan hanya handphonenya, S-Pennya juga IP68, yang seperti Note 8 ataupun Note FE sebelumnya, yang juga bisa digunakan untuk menulis dan menggamar di dalam air. Bicara soal S-Pen, kabarnya Samsung menyematkan teknologi terbaru pada S-Pennya, yaitu wireless Bluetooth yang full di mana kita bisa menjadikan sebuah remote pengatur handphone kita buat multitasking atau memutar lagu atau menghentikannya, video, dan atau sebagai kursor seperti pada mouse. Seri flagship biasanya membawa fitur sensor-sensor lengkap, yang kecuali sensor suhu lah yang belum pernah saya temukan di handphone-handphone sekarang ini ada sensor suhu. Ya itu sih udah wajar ya. Perangkat pemindai NFC udah pasti disematkan, yang bisa digunakan untuk agan-agan semua untuk cek saldo, e-money, brizzy, bni tap case, bca flash, dan lain-lain. Bisa untuk mengirim data dan kegunaan NFC lainnya. Untuk varian harga diperkirakan, berapa bermulai dari 14 juta sampai 17,5 juta tergantung varian yang dimiliki oleh Samsung Note 9, mau varian yang terkecil ataupun yang varian ter-powerful. Samsung akan mengumumkan Galaxy Note 9 dalam sebuah acara di New York, Amerika Serikat pada 9 Agustus 2018, dan proses pre-order akan dimulai tanggal 13 Agustus sampai 20 Agustus 2018. Kita saksikan, dan kita order bareng-bareng apakah cocok buat agan-agan atau tidak untuk handphone ini. Terima kasih udah nonton Indra Channel. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Indra Channel untuk video-video terbaru. Thanks for watching. Indra Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sub indo by broth3rmax